Oke, jadi hari ini gue akan kasih tutorial ke kalian semua gimana secara ini untuk membuat visual effect attack on titan di Kain Master. Sebelum kita mulai videonya, intro dulu. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue di channel RKreatif. Dan di video kali ini gue akan kasih tutorial ke kalian semua gimana secara ini untuk membuat visual effect attack on titan di Kain Master. Untuk cara perekamannya itu bebas, terserah kalian aja. Dan untuk stock footage titannya itu jadi 3 stock footage. Ada 3 pilihan stock footage, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. So, kalau semuanya udah siap, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke temen-temen, langsung aja kalian klik icon plus yang ini. Dan kalian tinggal klik aja yang aspek rasio 16 banding 9 ya. Oke, disini langsung aja kalian masukin stock footage kalian atau footage kalian. Sekarang kita masuk dulu ke tahap sky replacement ya. Kalian tinggal klik aja videonya, terus pilih color filter, pilih yang basic, dan pilih aja yang B06. Kalian klik checklist aja, dan kalian tinggal pilih aja videonya, atau klik videonya. Terus scroll ke paling bawah, terus ada adjustment ini, kalian tinggal klik. Dan untuk kontras, ini bisa kita tambahin sedikit aja. Untuk saturasi, gue akan tambahin, sampai biru banget kayak gini. Untuk vibrance-nya akan gue tambahin, dan highlight-nya akan gue tambahin seperti ini. Jadi kalian tinggal atur-atur aja. Jadi mungkin gue atur cuma ini aja, kayak gamma dan sebagainya. Highlight, vibrant, saturasi, semuanya pokoknya gue atur. Dan kalau udah, kalian tinggal klik checklist, dan kalian export videonya. Kalian tinggal klik yang icon export, terus untuk resolution-nya kalian tentukan, dan langsung aja kalian export. Oke, kalau udah export, langsung aja kalian masuk ke halaman kain master yang tadi. Kalian tinggal klik aja videonya, terus pilih color filter, dan kalian tinggal none. Pilih yang none, jadi udah gak ada color filter lagi. Terus pilih adjustment, dan untuk kontras, dan sebagainya tuh kalian nol-in lagi. Oke, kalau udah, kalian tinggal klik checklist. Nah, sekarang kalian tinggal klik aja layer, dan pilih media. Masukin aja yang udah kalian export tadi ya. Dan kita akan fullscreen kan dengan cara klik yang icon tengah ini, dan pilih aja yang fullscreen ini. Dan kalian tinggal klik checklist, dan sekarang tinggal kita chroma key aja, atau kita hilangin yang warna putihnya ya. Ini kalian tinggal klik aja videonya, terus pilih chroma key. Bentar-bentar, chroma key mana? Nah, ini chroma key. Dan tinggal kalian enable aja. Nah, untuk key color, kalian bisa klik, dan pilih warna putih. Checklist. Untuk bagian bawahnya kita atur-atur aja, bawahnya kita atur-atur sampai sesuai dengan yang kita mau ya. Oke, biasanya gue atur juga detail curve. Biasanya gue bentuk kayak gini, terus juga kayak gini nih. Biar ya, biar rapi aja sih. Oke, kalau udah seperti ini, langsung aja kalian klik checklist. Dan kalian export lagi, klik icon export, dan langsung aja kalian export. Oke, kalau udah ke export, langsung aja kalian balik ke projectnya, dan kalian bisa delete aja semua videonya. Langsung aja kalian klik media, dan masukin background petirnya ya. Dan kalau udah, langsung aja kalian klik layer, dan pilih media, masukin yang udah kalian export tadi. Nah, ini untuk yang background petirnya bakal gue cut. Dengan cara klik videonya, pilih icon gunting, dan pilih yang trim to write off playhead. Oke, sekarang kita tinggal chroma key aja bagian video kita. Dengan cara klik video kita, dan pilih chroma key. Enable aja, dan untuk key color-nya pilih yang warna biru. Ini bisa kita atur-atur dulu warnanya. Oke. Dan kalau udah, kalian bisa perbesar dulu aja untuk footage-nya. Oke, disini bakal gue atur-atur lagi aja biar rapih gitu ya. Oke, menurut gue udah rapih banget, langsung aja kalian klik checklist. Nah, ini udah lumayan lah ya. Sekarang kita akan sinkronkan videonya. Dengan cara klik videonya, terus pilih adjustment. Mana nih adjustment? Ah, ini klik adjustment, dan kalian tinggal atur-atur aja ya. Sama kayak tadi, tinggal coba-coba aja. Oke, ini udah bagus ya. Udah kayak keliatan menyatu gitu. Dan sekarang tinggal kita tambahin aja titannya. Dengan cara klik layer, dan pilih media. Masukin aja footage titannya ya. Yang green screen ini. Itu ada tiga pilihan, kalian bisa pilih aja. Jadi, ini akan gue cut sampai sini. Dan sekarang tinggal kita chroma key aja videonya. Kalian tinggal klik aja stock footage titannya. Terus pilih chroma key, dan kalian tinggal enable aja. Pilih warna hijau yang untuk key color-nya. Dan ini karena udah rapih, kita tinggal detail curve aja. Klik yang detail curve, dan kalian tinggal bentuk seperti ini ya. Dan kalau udah, klik checklist. Dan sekarang tinggal kita atur aja untuk besarnya. Dan juga posisinya. Oke, kalau udah sesuai, kita bakal bikin animasi berjalan. Tinggal klik aja stock footage titannya. Terus pilih kunci chroma. Dan kalian tinggal tuntuin aja start pointnya nih. Langsung aja kalian pergi ke frame akhir, dan kalian tinggal tuntuin aja end pointnya. Sorry, ini ada nge-lag. Agak nge-lag ya. Oke, sekarang tinggal kita klik aja stock footage titannya. Terus pilih yang tanda titik 3 ini. Kalian klik, dan pilih send to back. Biar ada di belakang footage-nya ya. Oke, ini karena agak nembus-nembus dikit, jadi chroma key-nya akan gue benerin lagi. Oke, kalau udah, kalian tinggal sesuaiin aja untuk stock footage titannya dengan background-nya. Sama kayak tadi, kalian tinggal klik stock footage titannya. Terus pilih adjustment. Kalian klik, dan kalian tinggal sesuaiin aja. Oke, disini kita bisa menambahkan camera shake dengan cara klik media. Lalu masukin aja background warna hitam. Dan kalian tinggal panjangin aja durasinya di background warna hitamnya ya. Kalau udah, kalian bisa klik layer dan pilih media. Masukin aja video yang udah kalian export tadi. Kalau udah, kalian bisa potong dulu yang background warna hitamnya sampai videonya selesai seperti ini ya. Kalau udah, kalian bisa perbesar aja video yang udah kalian export tadi. Dan kalau udah, kalian klik videonya. Pilih overlay animation, dan pilih aja yang floating. Dan klik checklist. Kalau udah, kalian tinggal export. Segitu aja video tutorial dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian mau request tutorial Adobe Premiere Pro, After Effect, atau Kain Master, apalagi? Silahkan komen aja bawah. Dan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!